Halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mendaftar di kartu prakerja Oke disini juga saya akan memberikan tips-tips agar teman-teman bisa lolos neksi tahap pekerja ya oke langsung saja ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi salah satunya yaitu syarat untuk mendaftarkan diri di kartu prakerja ini bisa teman-teman baca di website resminya prakerjago.go.id disini sudah dibahas secara detail akan saya bahas sedikit ya untuk syaratnya itu harus warga negara Indonesia asli kemudian tidak sedang bekerja atau sekolah atau kuliah kemudian untuk usia minimalnya itu disini tertera 21 tahun ya ini untuk usia minimal kemudian disini ada pengertian-pengertiannya ada tindak hukumnya juga bisa teman-teman baca agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Oke setelah itu syarat selanjutnya teman-teman harus menyiapkan KTP kemudian KK nah kalau sudah teman-teman foto KTPnya seperti ini dan foto juga foto orang dengan KTPnya ya foto selfie seperti itu nah kemudian nomor HP jangan lupa kemudian email teman-teman juga sudah sudah persiapkan jika sudah Mari kita lakukan pendaftaran jangan lupa koneksi kita pergi ke search engine-nya ketikan saja di atas barunya ini prakerja.go.id seperti ini kodat-kodat nah disini inilah halaman pertama website prakerja nya untuk mendaftar disini sudah ada petunjuknya apa itu kartu prakerja 7 tahap program kartu prakerja bisa tonton baca atau tonton bisa langsung mengikuti tutorial ini juga bisa langsung klik daftar sekarang nah disini diperintahkan untuk memasukkan alamat email dan password ya oke alamat email kita masukkan kemudian passwordnya terserah teman-teman disini sudah ada ketentuan nanti harus ada hurufnya angka huruf besarnya harus teman-teman inget ya untuk email dan passwordnya ini terus kemudian konfirmasi lagi untuk passwordnya setelah itu pilih checkbox yang ada tulisan saya menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi yang berlaku kemudian saya pilih saja seperti ini kemudian klik daftar nah kemudian ada kotak dialog yang muncul seperti ini bahwasannya cek email kamu untuk verifikasi akun Gmail ya kemudian kita pergi ke gmail.com kemudian kita kalau ini saya beda email saya tambahkan akun lain kemudian saya gunakan akun yang lain kemudian saya isikan alamat email yang saya gunakan tadi ya nah ini kemudian klik berikutnya untuk masuk ke emailnya berikutnya 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 untuk verifikasi ya agar pesan tadi hilang nah disini teman-teman ya sudah ada email yang masuk dari kartu prakerja kalau teman-teman nanti kebingungan ada yang nggak bisa langsung ke inboxnya ini bisa teman-teman contoh seperti ini ya teman-teman pergi ke promosi kalau nanti teman-teman menjumpai yang seperti ini pilih yang promosi kemudian nanti ada pesan dari kartu prakerjanya oke setelah itu kita buka kemudian tinggal kita verifikasi email sekarang nah kemudian disini sudah langsung load ke halaman prakerjanya kemudian kita lihat dashboard nah seperti ini kemudian kita masukkan ya alamatnya sengaja ini saya menggunakan email yang sudah sebenarnya yang mau saya daftarkan karena saya tadi lupa mau bikin tutorial tapi sudah daftar lebih dahulu alhasil saya menggunakan email lain untuk memberikan tutorial teman-teman semua ini email alamat email yang sudah saya daftarkan tadi intinya kalau sudah verifikasi kemudian kita lakukan login isikan alamat emailnya yang telah kita daftarkan tadi kemudian kita isikan password yang telah kita buat tadi kemudian bisa pilih ingat saya kemudian bisa login nah seperti ini tampilan selanjutnya disini ada beberapa tahapan yaitu itu panel yang pertama ini verifikasi KTP kemudian data diri kemudian nomor HP nah disini teman-teman bisa masukkan nomor KTP nya nomor KTP teman-teman ya oke kita masukkan oke kita masukkan jangan sampai salah bila perlu cek ulang lagi sudah benar lanjut ke nomor KTP warga pastikan memang berikutnya benar-benar ya teman-teman jangan sampai salah kemudian tanggal lahir tanggal lahirnya kita itu kapan teman-teman hapus kemudian ketikan saja jika sudah kemudian klik lanjutkan pastikan benar-benar betul ya teman-teman tidak ada yang salah kita klik lanjutkan nah seperti ini tampilkan ya pindah ke panel data diri sini silahkan teman-teman lengkapi sesuai data diri teman-teman seperti status pekerjaan seperti status pekerjaan ini tidak bekerja ya ya ada jenis kelamin pendidikan terakhir status pertawinan jumlah tanggungan intinya sesuai dengan apa yang teman-teman teman-teman ada data diri teman-teman gitu nah kemudian disini ada salah satu tips yang akan saya berikan yaitu pilihlah teman-teman untuk pilih topik pelatihan pilihlah topik pelatihan yang bukan pasaran artinya apa jangan pilih topik yang wah ini kayaknya kebanyakan orang mengambil topik pilihan yang ini karena ini mudah teman-teman silahkan pilih judul yang kira-kira teman-teman itu wah ini kayaknya sedikit gitu yang ngambil ya kayaknya ini susah gitu nggak apa-apa teman-teman ambil saja disini saya mengambil teknologi informasi programming analisa data biasanya disini agak jarang orang yang tahu kemudian pilih file KTP teman-teman masukkan klik saja kemudian dia akan download seperti ini kiri KTP nya kemudian klik open kemudian kita akan mengisi alamat alamat ini harus sesuai KTP ya selamat menikmati oke jika sudah kemudian pilih provinsi kemudian pilih kabupaten atau kota oke jika sudah dirasa sudah semua sudah mengisi kemudian kita klik lanjutkan lagi ya oh ya jangan lupa untuk saya bersedia mengisi seluruh data ini teman-teman cek box ya checklist kotaknya ini nah setelah itu nomor HP silahkan teman-teman masukkan nomor HP dari teman-teman semua untuk konfirmasi saja ini teman-teman isi oke jika sudah baru klik kirim jadi nah kemudian dia akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor yang telah kita masukkan tadi sini ada penggang waktunya yaitu 2 menit eh 3 menit silahkan teman-teman cek HP nya maaf saya tidak bisa menambilkan HP oke dia berupa SMS ya teman-teman oke jika sudah dapat SMS nya teman-teman masukkan saja kode verifikasi nya nah jika sudah tinggal akan terakhir klik verifikasi ya teman-teman oke disini sudah selesai untuk pelengkapan data diri kemudian disini kita akan dialihkan ke pertanyaan pendaftar kemudian apakah anda sedang sekolah atau kuliah tidak karena memang tidak sekolah atau kuliah apakah kamu seorang pejabat negara tidak harus jujur ya teman-teman apakah kamu seorang pimpinan dan anggota tidak apakah kamu seorang aparatus sipil tidak apakah kamu seorang prajurit tidak apakah kamu seorang anggota keusahaan tidak apakah kamu seorang kepala desa wo jelas tidak apakah kamu seorang direksi komisaris dan Dewan Maus tidak saya nganggur teman-teman woi ini baru ya berikutnya apakah anda pernah bekerja sebelumnya apakah anda pernah bekerja sebelumnya apakah anda menjadi menganggur karena adanya covid ya bergera covid ini teman-teman oke pernyata pendaftar selesai terima kasih oke tinggal kita klik ok saja nah kemudian kita akan menyelesaikan quiz ya nah quiz ini ada beberapa tips juga yang bisa mungkin teman-teman terapkan ya jadi nanti soalnya disini tes berisi 18 soal selama 25 menit mungkin sedikit tips dari saya ya kalau nanti teman-teman itu menemui pertanyaan yang mencerminkan kalian malas gampang menyerah tidak mau mengambil resiko atau hal yang mencerminkan sifat buruk maka jawabannya sangat tidak setuju nanti bisa teman-teman lihat kemudian kalau pertanyaan saya mencerminkan kebalikannya maka jawabnya sangat setuju ya dan untuk pertanyaan seberapa lama mengikuti pelatihan jawablah lebih dari 2 jam kemudian nanti ada custom dari soal matematika matematika dasar sangat gampang menjawab saya lihat waktunya oke gak apa-apa kita langsung saya akan berikan cara menjawabnya juga ya kita simpen di sana kemudian kita simpen di sana jadi ini sudah boleh ngerti, kan bener jangan lupa yang ngerti ke teman ya klik pimpinnya terus ada di sana kita bisa hampir ya kita bisa hampir di sini kita bisa hampir kembali kita bisa hampir hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.